Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kali ini kita akan Berbicara mengenai Albert Bandura Nanti Saudara Iva akan menyampaikan Teori Sosial Kognitif Dari Albert Bandura Albert Bandura kita kenal Dengan eksperimen Bobodolnya Dimana ditekankan Bahwa pembelajaran Bisa berasal dari imitasi Bahwa kita bisa belajar Melalui apa yang kita lihat Nanti eksperimen Bobodol Maupun teorinya lebih lanjut Akan kita saksikan bersama Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menyaksikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan Saya Nur Fajriyati Nadli Fatil Hoyer Dari S2 Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Pada kesempatan kali ini Saya akan coba untuk menjelaskan Teori Kepribadian dari Albert Bandura Yaitu Teori Sosial Kognitif Poin pembahasan Pada sesi kali ini Yang pertama ada Biografi dari Albert Bandura Yang kedua ada Asumsi Dasar dari Teori Kognitif Sosial Kemudian yang ketiga ada Perilaku Disfungsi Dan yang terakhir ada Terapi Menurut Bandura Baik disini ada Biografi dari Albert Bandura Albert Bandura lahir di Kanada Pada tanggal 4 Desember 1925 Dan baru saja wafat di Stanford Pada tanggal 26 Juli 2021 Bandura merupakan anak laki-laki satu-satunya Dari keluarga dengan 5 saudara perempuan Bandura terdidik untuk hidup mandiri Dan bergantung pada dirinya sendiri Ia pun tumbuh di sekolah Yang hanya mempunyai sedikit sumber daya Sehingga proses belajar yang berlangsung Di sekolahnya Bergantung pada inisiatif siswa itu sendiri Selanjutnya Albert Bandura merupakan tokoh psikologi Yang mengembangkan teori sosial kognitif Bandura menekankan Bahwa perilaku manusia itu Bisa dipelajari dan dibentuk Berdasarkan proses imitasi Atau modeling dari perilaku orang lain Bandura juga memperhitungkan Pentingnya kemungkinan Dari pertemuan yang kebetulan Dan peristiwa yang tidak disengaja Berikut merupakan riwayat pendidikan Dari Albert Bandura Beliau menyelesaikan serjananya Di fakultas psikologi University of British Columbia Kemudian melanjutkan S2 Di University of Iowa Di fakultas yang sama Dan kemudian S3 Program doktoralnya juga dilakukan Di universitas dan fakultas yang sama Nah kemudian pada tahun 1953 Bandura mengajar di fakultas psikologi Di Stanford University Untuk karyanya Di antaranya karya Bandura Adalah social learning theory Social foundation of talk and action Kemudian ada self-efficacy And exercise of control Dan kemudian Bandura juga menjadi Ketua dari American Psychological Association Dan juga ketua kehormatan Dari Canadian Psychological Association Di sini kita beranjak kepada materi Mengenai social learning theory Yang pertama ini ada 5 asumsi Asumsi pertama adalah plasticity Atau vicarious learning Yang kedua adalah Triadic reciprocal causation model Yang meliputi behavior Person dan juga environment Yang ketiga ada Agen perspective Atau self-efficacy Kemudian yang keempat ada self-regulation Atau regulasi diri Dan yang terakhir ada moral agency Sebagai standar dari perilaku moral Yang pertama Mengenai plasticity atau plasticitas Di sini ada vicarious learning Atau belajar mengamati dari orang lain Bandura meyakini Bahwa manusia mempunyai fleksibilitas Untuk belajar berbagai tingkah laku Yang berbeda Yang merupakan hasil dari pengalaman tidak langsung Yang salah satu cara pembelajarannya Adalah melalui observational learning Observational learning Adalah pembelajaran yang dilakukan Dengan mengobservasi orang lain Bukan hanya sekedar meniru Tetapi juga terdapat proses kognitif yang terjadi Kemudian di sini ada faktor Yang mempengaruhi observational learning Yang pertama ada karakteristik model Pertama semakin mirip model Maka akan semakin mudah individu Untuk terpengaruh oleh model tersebut Yang kedua ada karakteristik dari observer Atau pengamatnya Orang yang mempunyai kepercayaan diri Dan harga diri yang rendah Akan jauh lebih mungkin Meniru perilaku orang lain Kemudian yang ketiga Ada konsekuensi dari tingkah laku yang ditiru Ini berupa reward Reward yang bermakna akan mendorong individu Untuk mencontoh perilaku orang lain Nah kemudian selanjutnya ada proses dari modeling Itu ada empat tahapan Yang pertama ada attentional process Proses ini ketika individu mengembangkan Proses kognitif dan keterampilan perseptual mereka Dengan memberikan perhatian Serta memahami perilaku yang ditunjukkan oleh model Kata kuncinya ada di memberikan perhatian Kemudian yang kedua ada retention process Ketika individu mempertahankan Atau mengingat perilaku model Sehingga nantinya Individu tersebut dapat meniru Dan mengulangi perilaku tersebut di lain waktu Yang ketiga ada production Proses Di sini individu menerjemahkan Gambaran mental Atau representasi simbolik verbal Dari perilaku model secara keperilakuannya Kemudian yang keempat ada incentive Dan motivational process Di sini individu memiliki pemahaman Bahwa perilaku yang diimitasi Mengarahkan pada konsekuensi tertentu Misalnya seperti mendapatkan imbalan Atau sejenisnya Selanjutnya ada triadic reciprocal causation Di sini merupakan interaksi di antara tiga unsur Yaitu ada person, orang Kemudian ada external, environment atau lingkungan Dan yang ketiga ada behavior atau perilaku Triadic reciprocal causation Mengasumsikan bahwa tindakan manusia Adalah hasil dari interaksi Timbal balik antara tiga variable Yaitu lingkungan, perilaku, dan manusia Kemudian di sini ada agen perspektif Asumsinya adalah manusia yang menciptakan sistem sosial Dan dia merupakan produk dari sistem sosial tersebut Kemudian selanjutnya Agen manusia adalah proses aktif Dari melakukan kontrol, mengeksplorasi, memanipulasi, dan mempengaruhi lingkungannya Untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan Yang ketiga landasan teori dari agen manusia Antara lain self-efficacy atau efficacy diri Agen proxy dan juga efficacy kolektif Kemudian selanjutnya mengenai aspek agen manusia Ada empat unsur Yang pertama ada intensionalitas Yaitu merupakan intensi atau tindakan yang dilakukan individu secara bertujuan Kemudian yang kedua ada visi atau forward to Dimana individu menentukan tujuan Dan memilih perilaku yang akan menghasilkan pencapaian yang diinginkan Yang ketiga ada reaktifitas diri Yaitu kemampuan individu untuk memonitor kemajuan Untuk memenuhi pilihan mereka sendiri Yang keempat ada refleksi diri Yaitu adalah proses evaluasi, motivasi, serta nilai dari tujuan hidup Kemudian disini ada efficacy diri Atau self-efficacy Yaitu adalah keyakinan seseorang terhadap kemampuannya Untuk memiliki kontrol terhadap fungsinya Dan terhadap kejadian-kejadian dalam lingkungannya Hal-hal yang mempengaruhi self-efficacy Di antaranya ada mastery experiences Kemudian yang kedua ada vicarious experiences Yang ketiga ada persuasi sosial Dan yang keempat ada kondisi fisik dan emosional Nah disini ada hubungan antara self-efficacy dan lingkungan Ketika self-efficacy tinggi dan lingkungannya responsif Maka perilaku yang memungkinkan untuk terjadi adalah kesuksesan Individu tersebut mampu melaksanakan tugas yang sesuai dengan kemampuannya Namun apabila efficacinya rendah dan juga lingkungannya tidak responsif Maka perilaku yang mungkin muncul adalah depresi Karena melihat orang lain sukses pada tugas yang dianggapnya sulit Yang ketiga Kondisi ketika self-efficacy tinggi dan lingkungannya tidak responsif Nah disini seorang individu kemudian berperilaku berusaha keras mengubah lingkungannya menjadi responsif Dengan cara melakukan protes, aktivitas sosial, bahkan memaksakan perubahan itu untuk terjadi Yang keempat Kondisi ketika self-efficacy rendah dan lingkungannya responsif Maka orang tersebut akan menjadi apatis, pasrah, dan merasa tidak mampu Kemudian selanjutnya ada landasan dari perspektif agensi Kita mengenal dua hal Yang pertama ada agen proksi Yaitu adalah dengan adanya orang lain Karena manusia tidak bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya Karena dia membutuhkan agen proksi yang memiliki kontrol secara tidak langsung Atas kondisi sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari Kemudian yang kedua ada efficacy kolektif Yaitu keyakinan yang dimiliki sekelompok manusia mengenai efficacy untuk mencapai tujuan bersama Nah, kemudian selanjutnya ada pembahasan mengenai self-regulation atau regulasi diri Di sini manusia melakukan regulasi atau pengaturan dirinya sendiri untuk mencapai tujuannya Nah, di sini dipengaruhi oleh dua hal Yang pertama ada faktor eksternal yaitu faktor sosial dan faktor fisik Yang kedua ada faktor internal Meliputi self-observation, judgmental process, dan juga self-reaction Nah, kita mulai pembahasan dari faktor eksternal Yang pertama itu ada faktor sosial Faktor sosial ini merupakan interaksi antara faktor lingkungan dan individu Untuk mempengaruhi standar yang akan dievaluasi Contohnya saat individu berada dalam lingkungan yang kompetitif Maka standar belajarnya akan lebih tinggi Selanjutnya yang kedua mengenai faktor fisik Karena penghargaan fisik, penghargaan intrinsik tidak selalu cukup Individu juga membutuhkan insentif yang didapatkan dari faktor eksternal Seperti pujian dari orang lain dan semisalnya Kemudian dari faktor internal Ada tiga hal yang mempengaruhi Yang pertama ada self-observation atau observasi diri Di sini artinya individu harus dapat memonitor performa Dan memberikan perhatian yang selektif terhadap beberapa dari perilakunya sendiri Kemudian yang kedua ada judgmental process atau proses penilaian Proses penilaian bergantung pada standar pribadi, standar rujukan, pemberian nilai pada kegiatan, dan atribusi terhadap performa Kemudian yang ketiga ada self-reaction atau reaksi diri Jadi di sini manusia merespon secara positif maupun negatif terhadap perilakunya Sesuai dengan bagaimana perilaku tersebut memenuhi standar personal mereka Selanjutnya ada moral agency Jadi di sini manusia meregulasi tindakan mereka melalui standar dari perilaku orang lain Manusia biasanya tidak terlibat dalam kelakuan yang salah Sampai mereka menjustifikasi diri mereka sendiri atas moralitas dan tindakan mereka Sehingga mereka melepaskan kendali internal dari perilaku yang salah tersebut Kemudian mekanisme ketika kontrol diri dilepaskan Atau hanya diaktifkan secara selektif diantaranya manusia tersebut akan Pertama mendefinisikan ulang perilaku Yang kedua mendistorsi konsekuensi dari perilaku Yang ketiga dehumanisasi atau menyalahkan korban Dan yang keempat memindahkan bahkan melepaskan tanggung jawab Kemudian di sini Bandura juga menjelaskan mengenai perilaku disfungsi Yang pertama ada depresi Depresi itu ditandai dengan orang yang cenderung membesar-besarkan kesalahan pada masa lalu Kemudian mereka juga menentukan standar yang tidak realistis dan sangat tinggi Yang ketiga memperlakukan dan menilai diri dengan buruk dan keras Yang kedua ada fobia Yaitu ketakutan yang cukup kuat dan bertahan Untuk mempunyai pengaruh serta efek yang cukup parah Dan melumpuhkan dalam kehidupan sehari-hari seseorang Kemudian yang ketiga ada agresi Yaitu perilaku agresif didapatkan melalui observasi dari orang lain Pengamatan langsung dengan penguatan negatif dan positif Serta keyakinan yang abstrak Kemudian sebagai terapinya Bandura menawarkan modifikasi perilaku Yang pertama ada overt or vicarious model Jadi disini individu diminta untuk melakukan kegiatan yang menurutnya menakutkan Kemudian metode yang kedua ada covert or cognitive modeling Ketika terapis melatih pasien untuk memvisualkan model yang sedang ditakutinya Yang terakhir ada inactive mastery Ketika individu diminta untuk melakukan hal yang ia takuti Menggunakan teknik sistematis desensitation Menghadirkan objek yang ditakutinya disertai dengan relaksasi Terima kasih sekian penjelasan dari saya Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Saya dari Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia Strata 2 Jurusan Studi Islam dan Psikologi Pada video kali ini saya akan membahas penerapan teori Albert Bandura Kepada film yang berjudul Negeri 5 Menara Teori Sosial Kognitif Albert Bandura Di antaranya memiliki asumsi dasar Paling awal dan paling mendasar dari teori kognitif beliau Adalah bahwa manusia cukup fleksibel dan mampu mempelajari banyak sikap Keterampilan dan perilaku Dan sebagian kecil dari pembelajaran adalah hasil dari pengalaman orang lain Atau Vicarious Experience Nah ada beberapa teori belajar dari Albert Bandura Yang pertama Observational Learning Kemudian Active Learning Kemudian Triadic Reset Local Caution Ada Efikasi Diri dan Regulasi Diri Nah kemudian disini saya akan mengenalisis dari film berjudul Negeri 5 Menara Ini kebetulan pertama kali tayang itu 1 Maret 2012 Nah sinopsis dari film ini Film ini menceritakan adaptasi dari novel berjudul sama Negeri 5 Menara Negeri 5 Menara ini menceritakan tentang Alif dan kawan-kawan Sejak kecil Alif bercita-cita untuk menjadi seperti sosok B.J. Habibie Sayangnya sang ibu tidak setuju Dan lebih menginginkan Alif untuk menjadi sosok seperti ulama Buya Hamka Oleh sang ibu Alif hanya diberikan dua pilihan Sekolah yaitu sekolah di bidang keagamaan atau ngundok di pesantren Pilihan ini membuat Alif marah Namun ia juga tidak bisa menentang ibunya Akhirnya Alif memutuskan untuk mengikuti perintah ibunya Yaitu menjadi santri pondok madani yang ada di tempat ini Pada awal ia mondok Alif merasa berat hati Karena masih bermimpi untuk melanjutkan pendidikan di ETB saat itu Alif merasa mondok di pesantren hanya akan menghambat cita-citanya Namun seorang ustadz dari pondok madani mengajarkan mantra Manjadda wajadda Yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil Kalimat ini pun menjadi tonggaknya untuk tetap semangat mewujudkan cita-citanya Selama Alif mondok di pondok madani Ia berkawan akrab dengan lima santri lainnya yang berasal dari lima daerah yang berbeda Mereka adalah Raja Rubis dari Medan Said Jufri dari Surabaya Baso Salahuddin dari Goa Atang dari Bandung Dan Dul Majib dari Sumana Nah kemudian mereka menamakan kelompok mereka ini dengan sebutan Sohibul Menara Nah disini kita akan menganalisis dari lima kemampuan kognitif dasar manusia berdasarkan teori dari Alif Bandura Yang pertama ada Symbolizing Capability Nah disini ketika di scene ini ketika melihat bentuk awan Alif dan teman-temannya memiliki impian untuk pergi ke berbagai negara di belahan ini Nah disini sudah menunjukkan bahwa mereka mensimbolisasi cita-cita dan keinginan mereka Kemudian ada Vicarius Experience Nah saat ayahnya bertransaksi menjual kerbau di Bawasarung Alif berajar dari pengalaman orang lain Nah disini dijelaskan bagaimana Alif sudah mulai belajar dari pengalaman orang lain ketika menjual kerbau Kemudian ada Forto Capability Nah Alif ingin melanjutkan sekolah SMA di Bandung dan kuliah di ITB seperti Pak B.J. Habibi Hal ini merupakan visi dalam hidup Alif Kemudian ada Self-Regulatory Capability Nah disini orang tua Alif tidak setuju apabila Alif melanjutkan sekolah di Bandung Bukan sekolah agama Alif harus melakukan regulasi diri saat orang tuanya meminta untuk masuk ke Pondok Madani Nah disini terlihat di dunia kapasin ya Orang tuanya tidak menyetujui keputusan Alif untuk sekolah di bukan sekolah agama Kemudian ada proses dari Observational Learning Yang pertama ada Attention Nah disini Alif dan kawan-kawan memberikan perhatian kepada Ustadz yang membawa tongkat dan pisau tumpul di depan kelas Disini Ustadznya coba memperagakan suatu kejadian ya Kemudian ada Retention Ustadz mengajak murid-murid untuk mengingat dan menirukan kalimat manjadda wajadda Nah disini masuk nih proses retention Selanjutnya ada Behavioral Production Nah Alif dan kawan-kawan menirukan perkataan Ustadz dan ikut menirukan manjadda wajadda Disini masuk proses dari Behavioral Production Kemudian ada Motivation Kalimat manjadda wajadda diingat kembali ketika baso yang tidak menguasai bahasa Inggris Diminta untuk berpidato dalam bahasa Inggris di depan seluruh santri Kemudian ada yang selanjutnya ada sumber dari Efikasi Diri Yang pertama Mastery Experience Nah disini sejak dulu Alif sangat suka menulis Alif ahli dalam bidang tersebut Lalu ada Social Modeling Disini Alif mencari aktivitas lain yang bisa mengalihkan perhatiannya Bertemu senior yang mengajarkan dunia jurnalistik Dan disini dimulai modeling ya dari seniornya tentang masalah jurnalistik Kemudian ada Social Persuasion Disini selain memberi buku Senior tersebut juga memberikan motivasi dan persuasi kepada Alif untuk menjadi seorang jurnalistik Kemudian ada Psychical and Emotional States Nah Alif menulis ketika merasa sedih karena ditinggal pergi oleh baso sahabatnya Disini Alif menunjukkan Efikasi Diri dengan cara menulis ketika baso meninggalkan dirinya Kemudian ada Efikasi Kolektif Keyakinan sekelompok masyarakat bahwa usaha secara bersama-sama dapat menghasilkan perubahan sosial tertentu Nah disitulah kemudian mereka disini membuat perjanjian untuk bertemu kembali saat sudah berhasil Di bawah menara ini dan sambil menerakan menjadah-wajadah disini masuk ke dalam kategori Efikasi Kolektif Selain itu Alif dan kawan-kawan juga berhasil memperbaiki generator yang rusak Kiai Rais merupakan agen poksi yang membantu mereka mencapai tujuan bersama Nah menurut teori dari Albert Bandura ada yang disebut dengan Triadic Eseprocal Houset Nah itu diantaranya ada Person, Behavior, dan Environment Nah ini saling mempengaruhi satu dengan yang lain Proses belajar melibatkan tiga hal ya Ini Person, Perilaku, Behavior, dan Lingkungan, Environment Nah disini ada dalam salah satu scene ada Personnya itu Alif dan orang tua Kemudian Environmentnya teman-teman Alif Kemudian Behaviornya sikap Alif Nah disini setelah Basul pergi Alif berencana untuk ikut meninggalkan Pondok Madani Namun lingkungan Alif mengunjuk Alif untuk tetap tinggal Orang tua Alif juga memberikan nasihat kepada Alif Yang membuat Alif harus memutuskan kelanjutan hidupnya Nah nasihat kemudian ke Personnya Nasihat dari orang tua serta dukungan dari lingkungan Akhirnya mampu mengubah sikap Alif Alif batal pergi dan tetap tinggal di Pondok Madani bersama teman-temannya Nah jadi ketiga hal tadi Behavioral Kemudian lingkungan Dan persen itu akhirnya mempengaruhi sikap dari Alif Untuk tetap tinggal di Pondok Madani Nah kemudian ada Regulasi Diri Regulasi Diri bisa dilakukan melalui dua faktor Dua faktor internal dan eksternal Faktor internal diantaranya ada Observasi Diri Kemudian proses penilaian Reaksi Diri Sedangkan faktor internal adanya lingkungan dan lingkungan fisik dan sosial Nah yang pertama adalah Self-Observation Nah setelah kepergian basoh Alif terpikir untuk tindah ke Bandung Sedang sini ini diperhatkan nih Alif melakukan observasi diri Kemudian ada Jat Mental Proses Di scene ini Alif membaca surat dari ibunya dan melakukan penilaian diri Dari nasihat ibunya Disini dia sudah mulai melakukan nih proses Jat Mental ya Kemudian ada Reaksi Diri Setelah melakukan penilaian diri Alif memutuskan batal pindah ke Bandung Dan eksternal Teman-teman Alif mendukung keputusan Alif untuk tetap berada di Pondok Madani Kesimpulannya melalui film 5 menara Terlihat bagaimana Alif melakukan regulasi diri untuk bisa menerima keadaan dirinya menjadi santri di Pondok Madani Hal ini tidak terlepas dari faktor eksternal serta internal Alif Alif juga memiliki ketertarikan dengan dunia jurnalistik dan memiliki efekasi diri yang baik Ia bercita-cita untuk pergi ke luar energi dan mengembangkan bakat menulisnya Film Negeri 5 menara menunjukkan contoh dari efekasi diri dan efekasi kelompok Bahwa manusia memiliki potensi untuk belajar dari lingkungannya maupun dari orang lain Kemudian lagi-lagi kita mengingat quotes dari film ini Manjadda wajadah Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil Sekian dari saya Kalau lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh